Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran anggota DPR dari Partai PAN, Saleh Partawanan Daulai. Silahkan Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh pembicara dan panelis yang hadir pada malam ini dan seluruh penonton yang berbahagia. Ini persoalan vaksin ini, Bang Karni sebetulnya adalah persoalan yang krusial sekali. Menurut saya terutama di mata pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu kelihatannya berkeinginan sekali agar kita bisa menyelesaikan persoalan COVID-19 di Indonesia secepat mungkin. Kalau saya lihat, mulai dari pembentukan Komite Penanganan COVID-19 di Indonesia, kelihatan sekali kalau pemerintah itu sebetulnya aspek pemulihan ekonomi itu itu sama mulianya dengan aspek pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu. Maka karena itu dari Komite terakhir organisasi terbaru yang dibentuk pemerintah itu, Komite kemudian ada Satgas untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan ada Satgas pemulihan ekonomi nasional. Nah karena itulah maka pemerintah menurut saya memang berkepentingan besar untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tetapi khusus untuk vaksin ini, saya melihat bahwa ada kejanggalan dan persoalan menurut saya. Pertama, ini sebetulnya penanggung jawab pengadaan vaksin di Indonesia ini dan seluruh proses vaksinasi ini itu sebetulnya siapa. Saya mau lihat ini, pertama kalau kita tanya apakah ketua komitenya, karena ketua komitenya juga bicara ini di publik terkait dengan ini. Kemudian yang kedua, apakah ketua hariannya, dalam hal ini Pak Erick Thohir, atau Menteri Kesehatan, atau bahkan Pak Luhut. Karena ini semua para pejabat ini bicara ini. Nah, saya melihat bahwa ada banyak pernyataan-pernyataan di media yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi menjadi sangat aktual. Kalau saya lihat tadi foto-foto yang ditampilkan tadi Pak Bang Karni, ini sebetulnya kurang satu foto lagi, mestinya ada foto Pak Erlangga itu. Kalau yang lain itu enggak masuk kan, jadi mestinya foto Pak Erlangga itu masuk, justru beliau itu yang mestinya paling utama ini loh, yang foto ini, ini saya lihat kurang satu lagi itu. Nah, kalau kita lihat di sini, pernyataan-pernyataan yang muncul tadi, saya sudah konfirmasi juga tadi dengan Profesor Gosdin ya, yang dari Bandung tadi, itu di sana kan kelihatan bahwa awalnya itu pemerintah mengatakan kita akan vaksinasi Januari, ya pada saat kita kerjasama atau MOU dengan Sinovac. Kemudian pemerintah menjelaskan ke Komisi Sembilan, bahwa nanti kita akan vaksinasi rakyat Indonesia ini pada bulan Januari. Kemudian enggak tahunya itu beberapa saat kemudian itu berubah. Ada yang menyatakan kita akan vaksin bulan November. Ini bisa dicek digital recordnya, ada itu. Ternyata sampai hari ini vaksinnya belum ada, Bang Karni. Berarti kan kalau misalnya hari ini tanggal 27, kemudian ada rencana kita melakukan vaksinasi pada bulan November, berarti itu tidak benar bahwa itu akan terjadi vaksin itu, vaksinasi itu. Kenapa? Karena barangnya enggak ada, mau disuntikkan apa. Kemudian yang berikutnya, kita juga mendengar bahwa pemerintah sekarang melakukan kerjasama kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan industri-industri vaksin. Kemarin kan industri yang bekerjasama dengan kita itu Sinovac, dengan Bio Farma, kita dukung itu. Karena pemerintah sudah menjelaskan kepada kita. Belakangan kita mendengar sudah kerjasama dengan Sinovac, Kansino, kemudian ada AstraZeneca. Dan belakangan ini untuk khusus AstraZeneca ini, ada yang menyatakan bahwa ini kita sudah enggak kerjasama lagi, atau perjanjiannya batal. Lalu setelah itu hari ini muncul lagi, bukan dibatalkan, tapi belum diputuskan. Itu beda. Kalau dibatalkan berarti kan enggak kerjasama, tapi kalau belum diputuskan berarti nanti diputuskan lagi, apakah lanjut atau tidak. Setelah saya baca di media internasional tadi, saya baca media Inggris, ternyata hari ini AstraZeneca itu mengeluarkan klaim, bahwa hasil penelitian mereka, uji klinis tahap kedua mereka, menyatakan bahwa vaksin yang akan mereka produksi, itu kompatibel, sangat pas untuk semua umur dan semua usia. Jangan-jangan karena sudah kelihatan mau berhasil ini, AstraZeneca ya sudah kita ganti lagi, berarti belum diputuskan, bukan dibatalkan. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang menurut saya, membuat masyarakat ini justru tadi, munculnya kecemasan tadi itu. Untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pun, kita tidak terencana. Tidak terencana. Mana yang betul-betul akan kita jadikan sebagai mitra kita untuk pengadaan vaksin ini, mana yang betul-betul untuk kita akan melakukan tindak lanjut untuk memproduksi besar-besaran bagi kepentingan masyarakat kita. Cuma anehnya begini, ini kemarin ada salah seorang wali kota, saya sebut saja wali kotanya adalah wali kota Bogor, karena kebetulan beliau adalah dari partai kami, dari PAN, Pak Bima. dia telepon saya bertanya, pasalah ini saya diminta untuk menentukan masyarakat yang akan divaksin. Dia sebut itu, saya diperintah untuk mencari tenaga medis sekian, masyarakat yang berusia dari antara sekian sampai sekian, sekian orang, dan seterusnya. Dia bertanya kepada saya, apakah betul ini kita akan segera melakukan vaksin? Saya tanya, siapa yang menyuruh Pak wali kota untuk menyiapkan orang-orang ini? Dia menyebut nama salah seorang menteri, makanya saya katakan tadi, ada di dalam foto yang tadi itu, tapi enggak usah saya sebut namanya. Dia bilang, saya diminta untuk menyiapkan orang-orang ini. Saya tanya, kapan akan dilakukan vaksin itu? Disebutnya November. Berarti ini kan ada perbedaan-perbedaan, pernyataan-pernyataan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Saya tidak yakin kalau pemerintah bisa melakukan vaksin itu, apalagi tadi penjelasan yang saya tanya tadi, bahwa nanti andai kata berhasil pun uji klinis tahap ketiga, itu enggak langsung produksi. Artinya hanya produksi dulu, nanti berapa lama sudah jadi baru diadakan vaksinasi. Tadi Bang Karni, sebelum ke sini saya menelpon salah seorang pejabat Kementerian Kesehatan terkait dengan tema kita ini. Saya katakan, Pak itu kenapa kok AstraZeneca ini seperti ini? Dia mengatakan, sebetulnya yang kita lakukan dengan AstraZeneca itu masih letter of intent. Hanya membuat surat pernyataan berkeinginan untuk melakukan kerjasama dengan AstraZeneca. Artinya, kalau dalam fikih itu, dalam masyarakat itu namanya bab niat. Jadi itu belum ada kerja apa-apa, baru bab niat saja. Tapi di sini pejabat yang lain sudah mengumumkakan bahwa kita akan memproduksi sekian ratus juta yang akan bekerjasama dengan AstraZeneca. Ini kan berarti ada persoalan-persoalan ini. Karena itulah makanya kalaupun ada harapan bahwa vaksin itu akan bisa cepat terwujud di Indonesia, harapan itu sampai kapan itu akan terwujud. Karena ini kan kelihatan ini. Tadi kalau misalnya dengan Sinovac belum jelas bagaimana bentuk kerjasamanya. Kan Sinovac belum jelas bagaimana bentuk kerjasamanya. AstraZeneca masih letter of intent yang ada. Lalu mana yang paling pasti? Yang paling pasti menurut saya ya itu tadi. Sinovac itu pun kalau berhasil. Apalagi tadi penjelasan Prof tadi saya kira agak meyakinkan lah, cukup meyakinkan dan kita harapkan, kita doakan supaya itu bisa berjalan dengan baik. Itu bagian pertama Bang Karne yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingin mempersoalkan sebetulnya. Ini kan kita ini sudah mau vaksin di negara kita nih. Ya kita udah oke pokoknya kita mau vaksin segera. Bahkan ada yang mengeritik jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Tapi kita yang penting ini segera. Walaupun Presiden tadi ngomong, ya kalau kita lihat di dalam rapat terbatas yang dimasukkan di Youtube itu, itu kan Presiden yang kena jangan tergesa-gesa, hati-hati dan ada banyak nasihat disampaikan di situ. Tetapi faktanya tetap tergesa-gesa sebetulnya. Kan kelihatan ini, saya akan dipaksakan supaya kita segera untuk melakukan vaksin ini. Tetapi pertanyaan saya Bang Karne berkenaan dengan ini adalah, kalau misalnya Indonesia segera mau melaksanakan vaksinasi, pertanyaan saya, tunjukkan dulu kepada saya negara mana di dunia ini yang sudah berhasil melakukan vaksinasi untuk rakyatnya secara total. Apakah betul Cina sudah melakukan itu? Apakah betul Cina berhasil misalnya memutus mata rantai penyebaran virus ini karena vaksin? Atau bukan karena judul mereka lockdown? Jangan-jangan karena mereka lockdown penyakitnya hilang? Atau apa? Apakah sudah ada studi seperti itu? Saya enggak tahu. Karena saya bukan ahli epidemiologi dan saya tidak masuk pada wilayah itu, tapi pertanyaan ini layak untuk kita diskusikan. Termasuk Rusia. Rusia kan mengklaim kalau mereka sudah vaksin warganya. Apakah betul? Jangan-jangan vaksinnya vaksin politik Bang Karne. Apa yang dimaksud dengan vaksin politik adalah untuk menunjukkan kalau negara saya kuat, ya kita mengatakan kalau kita sudah vaksin. Bahwa kami sudah bisa menemukan vaksinasi ini. Kalau memang berhasil misalnya, katakanlah Rusia sudah berhasil. Kenapa kita tidak misalnya datang ke sana, minta supaya kita kalau buru-buru tergesa-gesa kita mau buat, ya kita datang saja ke sana. Kita minta supaya kita kerjasama dengan mereka. Yang berikutnya Bang Karne, ini kan persoalan kita mau mengadakan vaksin ini, itu kan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, besar. Kalau tidak salah target pertama yang sudah dicatatkan pemerintah itu ada 160 juta dari 273 juta rakyat Indonesia. Yang hari ini ada, jadi akan kita vaksin adalah 160 juta. Nah pertanyaannya, kalau 160 juta ini, sebetulnya ini nanti berapa kali injeksi ini? Tadi sudah disoal juga sebetulnya. Kalau dia dua kali injeksi, dua kali suntik, itu berarti 160 kali dua berarti 320 juta vaksin yang harus diproduksi. Pertanyaan saya, sanggupkah kita memproduksi itu? Kalau hanya bertahan dengan biofarma, sudah jelas kapasitasnya tidak mumpuni dan tidak sanggup. Kalau kita import dari negara lain, berapa perusahaan? Tadi dijelaskan bahwa negara-negara di dunia sekarang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin ini. Itulah sebabnya kata presiden atau kata pejabat yang terkait, bahwa kita sekarang ingin bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, ya walaupun mereka masih pada tahap uji klinis kedua dan ketiga, kita tetap harus menjalin kerjasama dengan mereka karena banyak yang memburu vaksin ini. Nah pertanyaannya ini, coba formulasi proyeksinya seperti apa? Untuk menghasilkan 160 juta vaksin minimal atau mungkin 320 juta vaksin kalau dua kali injeksi. Nah ini menjadi persoalan, kenapa? Karena kita akan tanya berapa lama pengadaannya. Kalau pengadaannya satu tahun, dua tahun, tiga tahun, itu akan muncul perdebatan. Tadi memang jelas, ada orang yang pingin segera di vaksin, ada orang yang enggak pingin segera di vaksin. Saya Bang Karni hari ini baru nyampe, ini dari dapil saya, keliling saya selama tujuh hari, tujuh malam di sana ketemu dengan teman-teman keliling. Dan saya kemarin itu bertanya, pada saat ALC telepon saya itu, di depan saya ada sekitar 250 orang, masyarakat memang dengan social distancing yang kita buat itu, diskusi. Jadi, saya tanya kepada mereka, andai kata vaksin di Indonesia ini sudah ada, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah mau divaksin terlebih dahulu? Satu orang pun di antara mereka enggak ada yang mau divaksin, kayangkan itu. Lalu saya tanya, siapa yang paling pantas untuk divaksin terlebih dahulu? Mereka mengatakan para pejabat tinggi, kalau bisa presiden dulu, setelah itu para menterinya, setelah itu para pejabat tinggi lainnya, baru yang keempat DPR. Ya kan, berarti Alhamdulillah DPR masih nomor empat, penggarnik. Ya kan, ini adalah fakta di mana yang saya katakan tadi, ini kita sudah mau vaksin, mau melaksanakan vaksin, sementara pengetahuan masyarakat terkait dengan vaksin ini, ini belum juga tuntas. Ya kan, belum tuntas. Bayangkan kalau nanti vaksin yang 160 juta sudah ada, tiba-tiba masyarakat tidak mau divaksin. Ya kan, enggak mau divaksin. Apa yang harus kita lakukan? Uang kita sudah habis dan itu vaksin enggak murah. Ini kan saya dari awal ini, setelah adanya COVID ini, begitu bicara soal vaksin, saya selalu mengatakan, jangan sampai persoalan vaksinasi dan COVID ini jadi ajang bisnis. Kita kerjasama dengan Sinovac itu basisnya, mestinya bukan basis bisnis, bukan B2B, tapi basisnya harus humanity, harus berdasarkan kemanusiaan. Ini kan persoalannya betul enggak ini, bahwa kita ini betul-betul kemanusiaan? Saya kira tidak. Ini bisnis, bayangkan kalau nanti pengadaannya, katakanlah kita mampu mengadakan 160 juta vaksin. Lalu masyarakat enggak mau. Kemarin itu bangkerni, ada wacana, wacana atau peraturan yang akan mau dibuat. Kalau masyarakat tidak mau, maka mereka didenda 5 juta. Kenapa saya tahu? Karena wartawan tanya saya, minta komentar soal ini. Maka saya tahu persis itu ada. Katanya kalau masyarakat tidak mau divaksin, mereka akan didenda 5 juta. Lalu kalau didenda, katakanlah rakyatnya mau didenda. Apakah persoalannya selesai? Ya kan tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena di dalam ilmu epidemiologi ini, saya enggak tahu persis. Tolong nanti saya diluruskan. Katanya kalau tidak 70 persen dari total penduduk yang dipaksin, itu vaksinasinya gagal sebetulnya. Ya kan? Kalau misalnya ada 35 persen saja rakyat kita tidak mau divaksin, berarti vaksinasi yang dilakukan di negara itu gagal. Nah kalau itu yang terjadi, coba bayangkan orang didenda 5 juta. Berarti selesai enggak masalahnya? Enggak selesai. Kenapa? Menang tetap dia divaksin dia. Dia kasih duit tapi dia enggak divaksin. Apa yang harus dilakukan terkait dengan mereka? Apakah harus diberi hukuman? Indonesia ini lama-lama ada apa-apa dihukum, ada apa-apa dihukum. Apakah harus seperti itu? Ini yang menurut saya juga belum selesai dan belum tuntas, dilaksanakan, dikerjakan oleh pemerintah kita. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mempersoalkan ya terkait dengan apa-apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bang Karni. Misalnya, ini kita sudah memengadakan vaksin. Ternyata, itu dalam penganggaran tahun 2021 yang ada di anggaran Kementerian Kesehatan, itu belum ada anggaran untuk pembelian vaksin. Belum ada Bang Karni. Jadi kalau misalnya sekarang ada barangnya, saya enggak tahu uangnya dari mana. Ini negara kita kan bukan kayak toko. Kalau kayak toko itu kan, begitu kita mau beli ya ada uangnya, ambil dari laci, masukin. Kita ini negara yang punya perencanaan. Ini perlu disampaikan. Saya tahu persis karena saya ikut membahas anggarannya. Belum ada anggarannya Bang Karni. Mungkin nanti bisa dari BA Bun dan seterusnya, tapi mesti yang seperti ini harus disampaikan kepada kita. Minimal kami yang ada di DPR itu mesti diberitahu bahwa nanti kalau ada vaksin itu kita akan beli pakai uang apa. Supaya ada pertanggung jawaban dan kalau masyarakat bertanya kepada kami, itu kami bisa menjawab. Itu satu hal. Yang menurut saya juga penting untuk kita soal. Kemudian berikutnya, saya Bang Karni, daripada kita fokus ribut soal mau kerjasama dengan lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan industri-industri lain, menurut saya kita lebih bagus fokus untuk vaksin merah putih. Dari awal itu sebetulnya, kita kan Aikman dan seterusnya itu kan mampu sebetulnya mereka. Cuman butuh waktu. Karena kenapa butuh waktu? Virus COVID-19 datang ke Indonesia memang terlambat juga. Karena itu mereka terlambat untuk melakukan penelitiannya. Jadi karena itu menurut saya ini kita fokus di situ. Kenapa? Kemandirian bangsa ini pada dirinya sendiri, itu akan meneguhkan komitmen berbangsa, bernegara kita untuk bangkit di kaki sendiri. Nah kalau itu tidak kita lakukan, ujung-ujungnya seperti sekarang. Lari ke AstraZeneca, lari ke Sinoparm, lari ke mana tadi itu? Kansino. Sekarang kerjasama-sama Sinovac. Mana kita di situ? Padahal kita bangga-bangga, Bio Farma sudah mengekspor vaksin ke 140 negara di dunia. Tapi untuk kepentingan dalam negeri kita sekarang coba, kita gago gitu. Belum bisa pasti bahwa kita mampu untuk memproduksi sendiri. Itu satu Bang Karni. Hiper pendek. Ya, hiper pendek. Yang kedua, sosialisasi Bang Karni ini masih lemah. Tadi saya sudah coba contohkan itu. Orang tidak paham ini vaksin gunanya apa. Orang banyak kok yang nolak ini. Ya enggak? Coba bayangkan kalau banyak nanti masyarakat yang menolak, seperti saya katakan tadi, misalnya dari sisi kehalalan. Ya kan? Saya sudah menyarankan. Tadi saya bilang, udahlah Majlis Ulama, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasiyah, dan kalau perlu tokoh-tokoh agama lain. Itu dilibatkan semua. Untuk mengecek bagaimana efektivitas daripada ini. Kemudian yang berikutnya, andai kata memang vaksin itu akan segera dilakukan vaksinasinya, maka saya minta pemerintah menyiapkan tenaga medisnya secara terencana. Bang Karni ini kita ingin menghadapi COVID-19 ini tidak terencana, tidak baik. Karena ada banyak rumah sakit di Dapil Sayang, tutup. Tutup karena mereka itu APD-nya enggak ada. Ada rumah sakit tiga minggu tutup di Mandeling Natal sana. Sekarang sudah buka. Kemudian ada di Paluta, tutup juga. Karena ada petugas medisnya dan para medisnya itu terpapar COVID-19. Mereka enggak berani. Akhirnya APD-nya kurang. Jangan sampai nantinya begitu juga. Pas waktu mau vaksin, mestinya yang memaksin itu juga pakai APD. Supaya mereka aman. Dan ini yang menurut saya juga perlu diperbincangkan, diperhatikan, karena kita Indonesia luas sekali jumlah penduduknya. Banyak sekali. Negara kita ini banyak yang harus kita urus. Nah karena itu ini persiapan menjadi penting. Kemudian berikutnya, saya lihat komunikasi dengan pihak apa namanya, organisasi profesi kedokteran ini agak kurang nih pemerintah. Termasuk dengan IDI. Walaupun ada ini Pak Nasni dari IDI, tapi menurut saya ini masih sering ini kayak apa namanya, tanya jawab di media. Pemerintah ngomong begini, nanti IDI jawab seperti ini. Pemerintah ngomong begini, artinya apa? Nah kelihatannya memang organisasi profesi seperti ini belum diajak untuk diskusi secara serius. Coba contohnya misalnya, itu IDI kan gak mau itu tergesa-gesa ini pelaksanaan vaksin itu udah ada pernyataannya. Berarti kan diskusi soal pelaksanaan vaksin ini belum sampai menyentuh kepada mereka. Yang terakhir Bang Karni, karena saya diminta supaya cepat. Yang terakhir begini, vaksin ini ada atau tidak ada, ya tetap saja kita berharap bahwa vaksin segera ada supaya rakyat kita bisa dipaksin. Tetapi, saya memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebetulnya kuncinya dari sini dulu. Vaksin itu ada atau tidak ada, kita harus tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu yang 3M? 3M memakai masker. Kemudian 3M yang kedua, mencuci tangan. 3M yang ketiga, menjaga jarak. Dan kalau mau ditambah satu lagi, jangan mendatangi kerumunan dan keramaian yang dimana berpotensi untuk menyebarkan virus COVID-19. Ya karena itu saya kira, yang terakhir ini, penerapan protokol kesehatan ini, ini adalah vaksin yang menurut saya paling berharga, yang harus kita terapkan mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Saya kira itu Bang Karni yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, sosialisasi yang kurang. Sehingga masyarakat pun banyak yang, tidak pil gak mau tadi. Ya itu makanya lagu tadi itu judulnya, madu dan racun. Jadi masyarakat itu masih pikir, ini kita mau dikasih madu, atau dikasih racun. Karena itu mereka menolak.